Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut belajar mengenai pelajaran kita yaitu dari awal kita membahas mengenai eksponen kemudian bentuk akar kita lanjutkan sekarang adalah pembahasan mengenai logaritma logaritma diartikan sebagai inverse dari perpangkatan atau eksponen yaitu mencari pangkat dari suatu pilihan pokok yang kita cari pada logaritma itu adalah pangkatnya logaritma x dengan pilihan pokok A ditulis dengan A log x adalah pangkat atau eksponen yang dimiliki oleh x jika x dituliskan sebagai bilangan berpangkat dengan bilangan pokok A jadi A log x sama dengan n apabila ditulis dalam bentuk eksponen maka A pangkat n sama dengan x atau A dikali A log x sama dengan x dengan catatan dengan catatan yang pertama A disebut bilangan pokok logaritma A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1 jika A sama dengan 10 maka 10 log x cukup ditulis dengan log x saja jadi bilangan pokoknya 10 tidak usah ditulis kemudian yang kedua kemudian yang kedua x disebut dengan numerus x lebih besar dari 0 kemudian yang ketiga n adalah hasil logaritma n dapat ditulis positif, negatif, maupun 0 ada pun sifat-sifat logaritma jika A lebih besar dari 0 A tidak sama dengan 0 B tidak lebih besar dari 0 C lebih besar dari 0 dimana A, B, C, M, kemudian N itu merupakan elemen dari bilangan rasional maka berlaku sifat-sifat berikut sifat yang pertama A log A itu sama dengan 1 dimana berapapun bilangan dipangkat dengan 1 maka sama dengan bilangan itu sendiri sama dengan logaritma berapapun dari bilangan pokok berapapun dilogaritmakan maka sama dengan 1 dalam bentuk angka logaritma 3 dari bilangan pokok 3 hasilnya sama dengan 1 pangkat 1 berapapun pangkat 1 sama dengan bilangan itu sendiri kemudian nomor 2 sifat yang kedua A log 1 sama dengan 0 berapapun dipangkat 0 itu sama dengan 1 berapapun dipangkat dengan 0 sama dengan 1 100 100 di pangkat 0 juga sama dengan 1 jadi disini dalam bentuk logaritma 5 log 1 sama dengan 0 karena logaritma karena logaritma yang kita cari ada pangkatnya pangkat 0 kemudian misalnya 100 log 1 juga sama dengan 0 jelas? jelas? lanjut ke nomor 3 sifat yang ketiga penjumpaan logaritma maka hasilnya adalah menjadi logaritma angka tersebut dikalikan dengan angka berikutnya A log B sama dengan A log B ditambah A log C sama dengan A log B B dikali C angka depan dikalikan dalam bentuk angka 3 log 9 ditambah 3 log 27 dengan catatan bilangan pokoknya sama disini A A 3 3 bilangan pokoknya maka hasilnya adalah bilangan pokok 3 logaritma 9 dikali 27 hasilnya adalah logaritma 243 dari bilangan pokok 3 jelas ya? bisa kita lanjut pada sifat yang keempat A log B dikurang A log C menjadi pembagian dari bilangan yang di depan log jadi hasilnya adalah A log B dibagi C dalam bentuk angka 2 log 32 dikurang 2 log 4 sama dengan 2 log 32 dibagi 4 apabila dibalik bisa juga soalnya 2 log 32 dibagi 4 maka sama dengan 2 log 32 dikurang 2 log 4 ya dengan catatan ini bilangan pokoknya sama kalau bilangan pokoknya tidak sama tidak bisa diterapkan pada sifat yang keempat ini jelas ya? sifat yang ketiga penjumlahan sifat yang keempat pengurangan diperhatikan penjumlahan maka bilangan logaritmanya dikalikan pengurangan bilangan logaritmanya dibagikan jelas? kita lanjut sifat yang kelima ke enam dan ketujuh ini ada hubungannya sangat ada hubungannya sebetulnya hampir sama kalau kalian perhatikan coba ya kita bahas A log B itu sama dengan log B diperhatikan ini B dibagi N log A N ini adalah bilangan sembarang dengan catatan N pembilang dengan N penyebut harus sama dalam bentuk angka 2 log 8 itu sama dengan ini saya ambil bilangan sembarang 2 misalnya 4 juga boleh 2 log 8 dibagi 2 log 2 8 2 dari sini ini 2 yang sebagai penyebut ini logaritma penyebut adalah bilangan pokoknya ya kemudian nomor 6 ini juga nanti ada hubungannya dengan nomor 5 A log B dikali B log C itu sama dengan ini sama B logaritma B kemudian bilangan pokok di sini yang di depan dikalikan dengan ini bilangan pokok B coba perhatikan B B ini dengan cara depat ini dicoret coret tapi kita uraikan di sini menjadi log B log B dibagi log A seperti ini log B dibagi log A dikali log C log C ya ada penggantian nomor 5 dibagi log B dibagi log B bilangan pokok dibawah ini penerapan dari nomor 5 sama dengan ini kita coret hasilnya adalah log C dibagi log A dimana di sini hasilnya adalah A log B A log C A log C sama A log B jelasnya dalam bentuk angka 2 log 5 dikali 5 log 16 kalau dengan cepat kita langsung coret 5 dengan 5 log 5 dengan pilihan pokok 5 kita coret apabila kita uraikan log 5 log 5 dibagi log 2 dikali log 16 dibagi log 5 sama dengan log 5 pembilang log 5 penyebut maka hasilnya adalah log 16 dibagi log 2 sama dengan 2 log 16 2 log 16 sama dengan sifat yang kelima jelas? yang utama yang utama kalian perhatikan ada ini ada 5 log 5 di sini ada pilihan pokok 5 dikalikan maka ini dicoret coret langsung 2 log 16 ya lanjut nomor 7 juga ada hubungannya dengan nomor 5 dan 6 sifat yang kelima dan ke 6 A log B A log B ya itu bisa sama dengan N log B per N log A tapi bisa sama dengan 1 per bilangan pokoknya diganti jadi dia awalnya jadi pembilang kemudian menjadi penyebut bisa menjadi penyebut dan bilangan pokoknya diganti ya pokoknya tadinya ini A jadi B jadi A log B itu bisa hasilnya N log B per N log A bisa juga hasilnya 1 per B log A aplikasi dalam bilangan 5 log 25 itu sama dengan 1 dibagi tadinya bilangan pokoknya 5 kita ganti bilangan pokoknya 25 ini log A ya lanjut nomor 8 A dikali A log B ini sama dengan sama dengan ini itu sama dengan B 5 5 3 kali 5 log 25 sama dengan 25 jelas yang ini lanjut sekarang hubungan antara bentuk eksponen bentuk akar dan logaritma kalian perhatikan kalian perhatikan di sini dalam bentuk eksponen 3 pangkat 4 sama dengan 81 kita lihat pada bentuk akar akar 4 dari bilangan pokok 81 sama dengan 3 kemudian pada bentuk logaritma yang kita cari ada pangkatnya logaritma 81 dari bilangan pokok 3 sama dengan 4 kalian perhatikan posisi bilangan pokok 3 bilangan pokok 3 bilangan pokok 3 hasil 81 di eksponen posisinya di sini pada bentuk akar dia ada di dalam tanda akar dalam logaritma dia ada logaritma kemudian pada pangkat ini sebagai pangkat 4 sebagai pangkat pada bentuk akar 4 sebagai pengakar pada logaritma ada sebagai hasil dimana logaritma ini mencari pangkatnya pangkat berapa sih lanjut contoh soal yang pertama nyatakan akar 3 dari 7 itu sama dengan 7 pangkat seperti 3 bentuk akar dijadikan bentuk pangkat kalau dalam bentuk akar itu adalah akar 3 dari 7 dalam bentuk pangkat 7 pangkat seperti 3 maka dalam bentuk logaritma adalah 7 log akar 3 dari 7 hasilnya adalah pangkatnya itu adalah seperti 3 ini yang dicari pangkatnya contoh yang kedua disini diketahui logaritma diminta untuk dijadikan bentuk pangkat 2 log 1 per 16 maka sama dengan dalam bentuk pangkat 2 pangkat negatif 4 2 log 1 per 16 itu sama dengan negatif 4 jadi pangkatnya ada negatif 4 dalam bentuk pangkat bilang pokoknya 2 logaritma 16 dan pemangkatnya adalah negatif 4 maka bilangan pokok 2 2 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 16 kalau bilangan pangkatnya negatif maka hasilnya adalah sebagai penyebut ini 2 pangkat 4 sebagai penyebut disini 2 pangkat negatif 4 menjadi 2 pangkat 4 sebagai penyebut lanjut nomor 3 nomor 3 ini adalah tadi yang penjubahan logaritma pada sifat yang ketiga penjubahan logaritma nanti hasilnya adalah dari angka logaritma dikalikan 5 log 50 ditambah 5 log setengah maka hasilnya adalah 5 log 50 dikali setengah sama dengan 5 log 50 dikali setengah 25 maka 5 ini pangkat berapa supaya menjadi 25 jadi pangkat 2 mengerti ya contoh soal yang keempat sederhanakan dari kompleksitas ini ini mulai kompleks sebetulnya ini adalah perpaduan dari sifat yang ketiga kemudian keempat ya nah ada 2 dikalikan ini ini ada pangkatnya dari 3 3 pangkat 2 ya ditulis dengan 2 dikali 2 log 3 nah disini jawabnya adalah 2 log 3 pangkat 2 dikali 5 per ini bilan pokoknya sama ya jadi tinggal kita kalikan log 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 log 3 pangkat 2 9 dikali 5 45 per 2 log 2 kali 36 dikali 5 30 hasilnya adalah ini hubungannya dengan sifat yang ke 6 jadi A log B per A log C maka hasilnya ada C log B ngerti ya kita lanjut contoh soal yang kelima contoh soal 5A disini diumpamakan pada variable 5 log 3 itu dijadikan variable M 5 log 3 sama dengan M maka soal 5A 5 log 9 disini 9 ada 3 pangkat 2 tadi apabila ada pangkat log pangkat logaritma pangkat pangkat ini sebagai pengali ya jadi pangkatnya ini diletakkan sebagai pengali 2 dikali 5 log 3 sama dengan sementara disini 5 log 3 itu sama dengan variable M jelas ya 5 log 3 5 log 3 adalah variable M maka ini 2 5 log 3 diganti M jadi 2 kali M jelas lanjut ke contoh soal 5B 5 log 75 sama dengan 75 itu adalah 25 dikali 3 ini kita balik dari sifat yang ketiga ya log dikalikan maka kita jebarkan jadi 5 log 25 ditambah 5 log 3 5 log 25 ditambah 5 log 3 maka hasilnya ini 5 log 25 ini adalah 5 log 5 kuadrat sementara 5 log 3 itu sama dengan 5 log 3 itu sama dengan M jadi nanti ini 5 log 3 kita ganti M nah hasilnya adalah 2 dikali 5 log 5 dimana A log A itu sama dengan 1 maka disini 5 log 5 juga sama dengan 1 1 dikali 2 sama dengan 2 jadi hasilnya disini 2 ditambah 5 log 3 ini 5 log 3 itu sama dengan variable M jadi 2 ditambah ini kita ganti menjadi variable M hasilnya ada 2 ditambah M ngerti ya lanjut setelah logaritma kita bahas tadi mudah-mudahan kalian jelas mengerti faham selanjutnya kalian kerjakan 5 soal mengenai logaritma kemudian selanjutnya kita bahas lagi pembahasan berikutnya nilai mutlak yang kita bahas adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak persamaan nilai mutlak sekarang nah nilai mutlak itu disebut juga nilai modulus atau nilai absolut juga sama dengan harga utama itu adalah istilah-istilah dari nilai mutlak atau harga mutlak nah apabila harga mutlak suatu bilangan x ditulis dengan x di dalam tanda kurung tegak didefinisikan x dalam tanda mutlak itu bernilai positif apabila x lebih besar sama dengan 0 dan bernilai negatif jika x lebih kecil dari 0 nah berdasarkan definisi tersebut maka didapat bahwa nilai mutlak suatu bilangan adalah positif atau 0 ya perlu dibahas bahwa berdasarkan definisi tersebut ini maka nilai mutlak suatu bilangan itu adalah positif atau 0 tidak ada negatif nah contoh nilai mutlak 2 itu sama dengan 2 nilai mutlak 2 2 dalam tanda mutlak itu hasilnya ada 2 kemudian nilai mutlak 3 negatif negatif 3 dalam tanda mutlak itu juga sama dengan positif 3 dimana ureanya adalah yang ada di dalam tanda mutlak ini dikali dengan negatif maka negatif dikali dengan positif nah kalau tadi adalah angka tunggal sekarang kita bahas persamaan nilai mutlak ya persamaan nilai mutlak dimana persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang peubahnya ada di dalam tanda mutlak peubahnya ada di dalam tanda mutlak disini peubahnya adalah x untuk menyelesaikan persamaan mutlak berdasarkan pada definisi x dalam tanda mutlak jadi ada dua hasil yaitu yang pertama x positif jika x lebih besar sama dengan 0 dan x negatif x dalam tanda mutlak kita kalikan negatif jika x lebih kecil dari 0 contoh soal yang pertama dalam tanda mutlak x dikurang 2 sama dengan 4 kita cari dulu adalah x yang positif x yang positif persamaan tidak kita ubah sama sekali tetap hanya kita hilangkan tanda mutlaknya untuk menyelesaikan x dikurang 2 sama dengan 4 tidak kita ubah maka yang ada variabelnya kita letakkan di ruas kiri sementara yang tidak punya variabel negatif 2 dan 4 kita letakkan di ruas kanan 4 kita letakkan kemudian negatif 2 kita pindah ke ruas kanan negatif menjadi positif positif 2 maka x sama dengan 4 ditambah 2 hasilnya 6 jawaban jawaban yang kedua adalah di mana x lebih kecil dari 0 maka yang ada di dalam tanda mutlak kita kalikan negatif jadi kita hasilkan persamaan negatif x negatif dikali negatif positif ditambah 2 sama dengan 4 yang tidak di dalam tanda mutlak kita biarkan saja kemudian yang ada variable x kita letakkan di ruas kiri yang tidak mempunyai variable kita letakkan di ruas kanan negatif x kita letakkan di ruas kiri 4 kita letakkan di ruas kanan dan positif 2 kita pindah ke ruas kanan positif menjadi negatif maka negatif x sama dengan 2 hasilnya x sama dengan negatif 2 jadi himpunan penyelesaiannya kita dapat negatif 2 koma 6 kemudian pada contoh soal yang kedua dalam tanda mutlak 8 dikurang 2x sama dengan 6x yang ada di dalam tanda mutlak ada 8 dikurang 2x kita kita selesaikan x lebih besar sama dengan 0 kita tidak rubah ini sama sekali bersamaannya langsung kita selesaikan tanda mutlak kita hempaskan dulu 8 dikurang 2x sama dengan 6x maka yang tidak punya variable kita letakkan di ruas kiri yang punya variable kita satukan di ruas kanan jadi 8 sama dengan 6x kita letakkan di ruas kanan negatif 2x kita letakkan juga di ruas kanan negatif kita pindah ruas menjadi positif 8 sama dengan 6x ditambah 2x sama dengan 8x maka kita dapat hasil x sama dengan 1 kemudian jawaban selanjutnya x lebih kecil dari 0 maka yang ada di dalam tanda mutlak kita kalikan negatif yang ada di dalam tanda mutlak kita kalikan dengan negatif jadi kita dapat persamaan negatif 8 negatif dikali negatif ditambah 2x sama dengan 6x 6x tidak ada di dalam tanda mutlak maka 6x kita biarkan tidak digalikan dengan tanda negatif yang mempunyai variable x kita letakkan di 1 ruas yaitu ruas kanan boleh ruas kanan boleh ruas kiri tapi ini ibu letakkan di ruas kanan sementara yang tidak punya variable ibu letakkan di ruas kiri boleh bebas di ruas kanan maupun di ruas kiri ini bisa negatif 8 diletakkan di ruas kanan variable x kita letakkan di ruas kiri sama hasilnya maka negatif 8 sama dengan 6x dikurang 2x sama dengan 4x jadi x sama dengan negatif 2 maka kita dapat timbunan penyelesaian adalah negatif 2 dan 1 kita lanjut selamat 5x 5x 6x 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 7x Yang ketiga Pada contoh soal 2x ditambah 6 Sama dengan 4x Yang ada di dalam tanda mutlak adalah 4x Maka X lebih besar sama dengan 0 X lebih besar sama dengan 0 Kita lanjutkan ke Pertidaksamaan nilai mutlak Nah, cara pertidaksamaan nilai mutlak Adalah sebagai berikut Yang pertama A lebih besar sama dengan 0 Cara menyelesaikannya Yang pertama, apabila X dalam tanda mutlak Lebih kecil dari A Maka hasilnya adalah Negatif A Lebih kecil dari X Lebih kecil dari A Kemudian yang kedua Dalam tanda mutlak X lebih besar dari A Maka hasilnya X lebih besar dari A Atau X lebih kecil dari negatif A Atau dapat kita selesaikan dengan cara mengkuadratkan Pada kedua ruas Tetapi kalian belum mempelajari mengenai persamaan kuadrat Jadi kita abaikan dulu Penyelesaian yang ketiga Kita menyelesaikan dengan cara pertama dan kedua saja Ini contoh soal yang pertama Dalam tanda mutlak 2X dikurang 3 Lebih kecil dari 1 Kita menyelesaikan dengan cara penyelesaian yang pertama Yaitu Negatif A Lebih kecil X Lebih kecil dari A Negatif 1 Lebih kecil dari 2X dikurang 3 Lebih kecil dari 1 Di sini Negatif 1 Negatif 3 pindah ruas di sini Jadi 3 Negatif 1 ditambah 3 sama dengan 2 Negatif 3 pindah ruas ke 1 Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4 Maka dia dapat hasil 1 lebih kecil dari X Lebih kecil dari 2 Jelas? Jadi himputan penyelesaian Dari persamaan Dari pertidak samaan nilai mutlaknya adalah X Karena 1 lebih kecil dari X X lebih kecil dari 2 Kemudian pertidak samaan yang kedua Dalam tanda mutlak 2 dikurang 3X Lebih besar Sama dengan 1 Kita selesaikan Sebetulnya ini adalah Yang ada di dalam tanda Ini Kita pindah tandanya Maka di sini 1 jadi Negatif 1 Kita pindah menjadi Lebih kecil sama dengan 1 2 dikurang 3X Lebih kecil sama dengan Negatif 1 Maka Negatif 3X Lebih kecil sama dengan Negatif 1 Negatif 1 Ini 2 pindah ruas Jadi yang tidak punya variable Kita jadikan 1 Yaitu di ruas kanan Seperti tadi Bisa dibolok-balik Di ruas kanan Maupun di ruas kiri Jadi Negatif 3X Lebih kecil sama dengan Negatif 3 Negatif 1 Dikurang Negatif 2 Sama dengan Negatif 3 Maka X Kita pindah lagi Lebih besar Sama dengan 1 Atau 2 Dikurang 3X Lebih besar Sama dengan 1 Dan yang ditanda Di dalam tanda mutlak Kita kalikan dengan Ini Ini lebih besar dari 0 Jadi Negatif ini Persamaannya tidak kita Rubah Persamaan tidak kita Rubah Jadi yang kita bahas adalah X Yang pertama tadi adalah X Lebih kecil dari 0 Kemudian yang kedua Baru X Lebih besar sama dengan 0 Jadi Yang ini kita tidak Rubah Yang kita rubah Adalah ini Ini sebetulnya Yang Dikalikan Negatif Itu adalah Yang ada di dalam Tanda mutlak Hanya kita alihkan Kesini Maka tandanya Kita rubah Dari Lebih besar Menjadi Lebih kecil Jelasnya Lanjut Sekarang X Lebih besar Sama dengan 0 Maka Persamaannya Pertidak Samanya Kita tidak Rubah Jadi Yang tidak Punya Variable Kita jadikan Satu ruas Kita letakkan Di satu ruas Negatif 3 X Lebih besar Sama dengan 1 Dua positif Pindah ruas Jadi negatif Jadi Satu Dikurang Dua Jadi negatif 3 X Lebih besar Sama dengan Negatif Satu Maka X Lebih kecil Sama dengan Sepertiga Jadi Hibunan Penyelesaian Dari Pertidak Samaan Soal Nomor Dua Didapat Adalah X Dimana X Lebih kecil Sama dengan 3 Atau X Lebih besar Sama dengan 1 Persamaan Pertidak Samaan Nilai Mutlak Sudah Selesai Kita bahas Kalian Sudah Mengerti Jelas Dan Faham Maka Sekarang Lanjutkan Mengerjakan Soal Empat Soal Berikut Selamat Mencoba Selamat Mengerjakan Wassalamualaikum Warahmatullahi